Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Banyuwangi TV Selamat datang kembali lagi bersama kami Di Reso Rehat Sore Bersama kami Dan juga ada tamu yang sangat sefisial untuk hari ini Yakni kita hari ini akan membahas sedikit Mendekati dengan pemilu 2024 Sejumlah toko masyarakat maupun toko agama Mengajak seluruh elemen masyarakat Untuk mewujudkan pemilihan umum Pemilu yang sejuk dan damai Nah tak ketinggalan sejumlah toko di Kabupaten Banyuwangi Juga mulai banyak yang menyampaikan Ajakan mengenai pemilu 2024 Yang sejuk dan damai Salah satunya tamu kita yang sangat spesial pada hari ini Yakni ketua DPW LDII Jawa Timur Kiai Haji Muhammad Amroji Konawi Selamat datang Kiai Selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Kapan datang ini Yai dari Surabaya Yai ke Banyuwangi Tadi malam setengah 12 kita baru nyampe sini Karena mestinya harus sore Karena ada undangan dari Ibu Gubernur Untuk ada kegiatan di Masjid Agung Alakbar Sehingga kami baru bisa berangkat ke sini setelah acara selesai dari Masjid Alakbar Sudah keliling berapa daerah Yai? Kalau Jawa Timur sudah semuanya Sudah semuanya Sudah semuanya Dan saat ini Banyuwangi Saat ini Banyuwangi kebetulan kita ada kegiatan turba ke Korda Dari Jawa Timur ada 7 Korda Kebetulan saya bersama teman-teman ini Sekarang harus turba ke Dapil Bukan Dapil, Korda 3 Korda 3 Korda 3 ini meliputi Banyuwangi, Jember, Situbondo Dan Bondowoso Serta Lumajang Oke Menarik sekali Pemirsa Banyuwangi Wattipi Biasanya kita mengundang hadirkan beberapa toko politik Nah kali ini kita menghadirkan Kiai dari salah satu organisasi keagamaan yang sangat luar biasa Yaitu LDII Dan beliau ini juga selalu ketol Menyuarakan terkait dengan pemilu damai Ngotong Kiai ya? Benar Nah kalau boleh tahu Kiai Sikap LDII dalam menghadapi pemilu ke depan ini Dari tempat ini Baik Pilgub maupun pemilu pilkada Ini seperti apa ya LDII sikapnya ya? Ya Jadi kalau kita lihat tahun 2024 ini Ini terjadi pilkada serentak Sak Indonesia Raya Kami dari DPW LDII Pada kesempatan ini Kebetulan hari ini tadi ya Tanggal 20 Juli Semua pengurus DPW LDI Jawa Timur Ini pada posisi turba ke masing-masing korda Tujuh korda tersebut Dengan agenda utama Yaitu memberikan edukasi kepada pengurus DPW LDI Kabupaten Kota Terkait dengan pemilu 2024 ini Maka kita berharap Agar warga LDII Bisa Menggunakan hak pilihnya Kita menganut sistem Aktif dan netral Aktif artinya Tetap supaya menggunakan hak suaranya Seluruh warga LDII Netral Berarti kita tidak mengarahkan kepada salah satu pihak Artinya LDII Di pemilu ini Tidak mendukung Terang-terangan Tetapi di netralkan Ngoteng Yai Ya Jadi artinya begini Semuanya akan kita kembalikan Bagaimana Kondisi Kabupaten Kota masing-masing Ya Saya yakin Selama Lima tahun kemarin Warga LDII Sama juga dengan warga masyarakat lainnya Sudah bisa menilai Apa dan bagaimana kinerja Yang sudah dilakukan oleh Para Wali kota Maupun Bepati Yang ada di daerah masing-masing Apakah yang bersangkutan itu Layak untuk diteruskan Ataukah yang bersangkutan itu Nanti harus dicarikan Yang lainnya lagi Terus sekali lagi kembali pada Masing-masing Masyarakat Yang ada di daerah tersebut Tetapi kriteria Dari LDII sendiri Di sini DPW Mungkin ada instruksi Sampai tingkat bawah Kriteria dalam memilih pemimpin itu Kira-kira Ada gak ya Kriteria utama Yang kita harapkan Yaitu mereka yang bisa Merangkul semua pihak Ya Kalau kita lihat Indonesia ini Sebagai negara yang Sangat besar Majemuk Tentunya Di sini ada Multikultur Di sana Bahkan juga Agamanya juga Beragam Nah yang kita harapkan Bukan Bukan Kesalah satu Di antara mereka Tetapi bagaimana Seorang tokoh Masyarakat Bisa mengayami semuanya Baik yang mayoritas Maupun yang minoritas Itu harapan kita Sehingga harapan kita Ketenangan yang sudah ada Ini Bisa Tetap dilanggengkan Sebagaimana Slogan semua Masyarakat termasuk LDI NKRI Harga Mati Itu sebagai upaya kita Untuk Menjaga Indonesia ini Supaya tetap ada Pusyaman Karena Di LDI sendiri Ada delapan klaster Pengabdian LDI untuk bangsa Salah satu Yang nomor satu Yaitu terkait dengan Urusan kebangsaan Ini harus kita rawat bersama Artinya Sesuatu yang sudah baik Ini harus dijaga LDI pun juga menjaga Ini tidak sendirian Artinya bisa merangkul Ke organisasi yang lainnya Ada komunikasi Gitu ya Itu dengan baik Dengan Muhammadiyah Dengan Nahdlatul Ulama Sebagai saudara tua kita Maupun dengan Majelis Ulama Indonesia Sebagai payung besar kita Ya Dan kita sepakat Bahwa kita ini Dalam negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila Sebagai kalimat Usyawa Yang menyelamakan kita Maka kita harus Terbergani tangan Jangankan dengan Ormas Ormas yang Di dalam satu agama Ormas dalam Islam ini LDI juga Bekerja sama Dengan Katolik Ya Dengan Advent Juga dengan Hindu Buddha Maupun juga dengan Konghuju Sering kita mengadakan Kegiatan bersama Di sana Artinya berarti Pemirsa Bancang TV Ini harapan dari LDI Pemimpin itu harus bisa Mengayumi semua Yang Tetapi tidak menutup Kemungkinan Ketika pemilih ini Datang Banyak mungkin Para calon ini Memanfaatkan Artinya Mereka Datang Ke salah satu Ormas Ataupun ormas yang lain Mereka memanfaatkan Untuk bisa melakukan Dukungan Menarik dukungan Nah seperti ini Ini kan Banyak terjadi juga Ini seperti apa Mengantisipasi Yang seperti ini Saya yakin Kalau Para Calon-calon Pemimpin kita Ya Baik itu di Level Provinsi Maupun di level Kaubatan Kota Mereka adalah Orang-orang terpilih Terkadang Ini mohon maaf Yang datang Itu kan tim suksesnya Nah ini yang kemudian Menjadi Apa Ada muncul Gesekan Nah itu Kita berharap Masyarakat Jangan sampai Terjadi Gesekan Hanya karena Satu sama lain Ada yang Ngomporin Itu Jangan sampai terjadi Saya yakin Jawa Timur Insya Allah Lebih aman lah Dibanding dengan Kalau kita lihat Berkaca dengan Pilpres kemarin Insya Allah Jawa Timur relatif Lebih Lebih bagus Seperti itu Nah Harapan kita Tidak sampai terjadi Gesekan dengan Satu sama lainnya Artinya dengan Kedewasaan kita Masing-masing Saya yakin Warga Jawa Timur Sudah menilai Itu semuanya Seperti tadi Saya sampaikan Bahwa Lima tahun kemarin Sampai dengan Sekarang ini Kita bisa nilai Siapa Pemimpin yang layak Untuk di daerah saya Seperti itu Artinya masyarakat Juga harus cerdas Gitu ya Benar Dalam Mendapatkan Informasi Baik dari Tim sukses Maupun Si calon itu sendiri Seperti itu Nah Kira-kira Untuk ke depan ini Seandainya mungkin Ini ada beberapa calon Gitu Di dalam Ormas agama ini Kan pastinya kan Ada yang Memilih salah satu Ada memilih Yang lainnya Seperti itu Itu antisipasi untuk Bisa Tidak gesekan itu Mungkin ada Solusi-solusi Ya seperti Ya Meskipun Ormas ini terkadang Tidak Mengatasnamakan Contoh Ormas yang si A Mengatasnamakan Saya harus dukung ini Dan Ormas yang lain juga Tidak mengatasnamakan Ormasnya Tetapi Orang-orang yang di bawahnya Dia mengatakan Bahwasannya Ormas saya ini Mendukungi padahal Seperti yang Dengan sampaikan tadi LDI Juga netral Seperti itu Berhak Siapapun bisa memilih Seperti dimanapun Itu antisipasi Untuk seperti itu Gimana Seperti ini Secara Spesifik Saya berbicara Internal kami Kalau Keluar Saya yakin Para Ketua-ketua Ormas Ya Baik itu Ormas Islam Maupun non-Muslim Saya yakin Juga sama Dewasanya lah Untuk mengingatkan Kepada Apa Warganya Masing-masing Di internal kami Sama ya Kami juga Mengedukasi kepada Keluarga besar LDII Dimanapun berada Terutama ini di Jawa Timur Ya Untuk tidak terprovokasi Dengan berita hoax Dan tidak Menyebarkan berita hoax Menghindarkan diri Dari black campaigns Karena itu Justru Sangat luar biasa Destruktifnya Terhadap Persatuan Dan kesatuan kita Itu yang selalu Kita tekankan Dan termasuk Itu adalah bagian Dari tadi Yang saya sampaikan Hari ini Kita tanggal 20 Juli ini Turba ke 7 korda Antara lain Mengedukasi kepada Warga LDII Yang kita titipkan Melalui ketua DPD LDI Kabupaten Kota Beserta ada Sebagian dari Pemimpinan cabang Untuk diingatkan Sampai ke bawah Ya Tidak melakukan Black campaigns Maupun tidak Melakukan Menerima berita hoax Dan kemudian Menyebarkan berita hoax Harus dihindari itu Selalu koordinasi Harapan kita Dengan Keamanan Kami juga Bekerjasama Dengan Alhamdulillah Kalau kita lihat Bapak Kapolda kita Saat ini Bapak Imam Luar biasa Biasanya beliau Selalu ngandeng Seluruh ormas Baik itu yang muslim Maupun non muslim Terus dari semua komponen Dan diajak bersama-sama Selalu disampaikan Oleh beliau Bahwa Keamanan Jawa Timur Tidak bisa Hanya diandalkan Kepada TNI Polri Tapi keterlibatan masyarakat Ini luar biasa Ya Bapak Rafael Bapak Kapangdam Juga demikian Selalu mengingatkan Bapak kita Untuk selalu Apa Satu sama lain Menjaga keamanan Agar Baik Pilpres kemarin Sudah aman Alhamdulillah Dilanjutkan dengan Pilkadan nantinya Itu yang kita harapkan Oke Pemirsa Sangat luar biasa Ini kita sudah Membuktikan Menyaksikan secara langsung Bahwasannya Semua yang diatas ini Ormas Ormas masyarakat Baik Ormas keagamaan Ini sudah disampaikan Terutama di LDI sudah Menyampaikan bahwasannya Tidak ada masalah Semua sudah kondusif Dengan baik Dengan diharapkan Juga di tingkat bawah Ini juga menjadi Sangat baik Kondusif Tidak memanfaatkan Berita-berita hoat Menyebarkan Kita coba Ini Membahas terkait dengan Fokus LDI Di delapan Bidang Untuk bangsa Ini saya dengar-dengarkan LDI turun ke bawah Sampai tingkat Salah satunya di Banyuwangi Juga untuk Menyerahkan ini Nah ini Apa kira-kira Delapan bidang ini Seperti apa ya Gini Jadi LDI itu Punya program Delapan bidang Pengabdian LD untuk bangsa Makanya selalu Techline itu selalu Kita sampaikan Dimana-mana Bahwa LD untuk bangsa Artinya kita Bagian dari Bangsa Indonesia Yang harus turut Meserta dalam Pengamanan Termasuk itu Termasuk bagaimana Kita mensukseskan Program-program yang ada Delapan program itu Antara lain Yaitu yang pertama Kebangsaan Ditarun nomor satu Dari terkait dengan Kebangsaan LD menempatkan Nomor satu Termasuk Bagaimana kita Membumikan kembali Pancasila Dan Undang-Undang 45 Kita lihat Masyarakat Indonesia SMP SMA Itu terkadang Kita jumpai Mereka Ada Bahkan mungkin Banyak ya Hafal aja Tidak Bagaimana Dia mengamalkan Oleh karenanya Kami fokus Dengan kebangsaan Memberikan edukasi Kepada masyarakat Terkait dengan Kebangsaan itu Dengan berbagai macam Parameternya Baru yang kemudian Setelah kebangsaan Kita masuk kepada Urusan Keagamaan Setelah keagamaan Kita tahu bahwa LDI adalah Lembaga dakwah Salah satu Ormas Islam Yang tentunya Mengajak Takmur Nabil Ma'ruf Dan Hauna Anil Mungkar Bersama dengan Saudara Tua Kita selalu Kita sampaikan Saudara Tua Jadi Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Itu sebagai Saudara Tua kita Kita selalu Berkaca kepada Beliau Kepada Ormas Besar itu Nah Di samping itu Kita bersama-sama Dalam Satu Wadah yang Besar Yang disebut Dengan Masjid Ulama Indonesia Karena sebagian rumah besar kita Untuk menyatukan Visi Misi Dan persepsi Umat Islam Di sana Itu keagamaan kita Seperti itu Yang ketiga Yaitu kita Terkait dengan Peridikan Ya Selama ini LDI Kontek Peridikan kita Itu Memberikan Pelayanan Ya Kalau kita bicara Masalah Fungsi organisasi Yaitu Antara lain juga Adalah Pelayanan Pengembangan Dan juga Kemudian Apa Ini Pengamanan Seperti itu Pelayanan kita itu adalah Antara lain Bagaimana kita Menciptakan Peridikan-peridikan Mulai dari Kalau selama ini Kita selalu Aktif di Pondok Sekarang Saatnya kita Memikirkan Bagaimana kita Sudah mendirikan Baik Mulai dari PAUD SD SMP SMA Bahkan Sudah kita Pikirkan Nanti ke depan Kita berupaya Untuk Perguruan tingginya Itu di pendidikan Dan ketiga Keempat Adalah terkait dengan Kesehatan Kelima Tentang teknologi digital Terus kemudian Enam ekonomi syariah Ketahanan pangan Dan lingkungan hidup Dan yang terakhir Energi baru terbarukan Itu Yang utama Jadi yang Fokus sekarang-sekarang ini Yang tarut nomor satu Adalah Kebangsaan Kebangsaan Nah ini Seperti Yang disampaikan Kayak tadi Banyak memang Anak-anak yang Saat ini Mungkin tidak menghafal Pancasila Ya benar Ya antara lain Nah ini Mungkin Kenapa Kalau menurut LDI sendiri Apakah ini Karena Kemajuan zaman Kemajuan teknologi Sehingga Mereka ini Anak-anak ini Lupa dengan Pancasila Bahkan tidak menghafal Bisa jadi Jadi karena seperti itu Karena mereka sudah Tersuguhkan dengan Budaya-budaya Melalui HP Yang dimana HP ini 24 jam Tidak pernah lepas Dari kita Ya Sehingga ini Yang menyuguhkan kita Manusia Atau Rakyat Indonesia Kadang-kadang Melupakan Dengan Pancasilanya itu Padahal Pancasila ini Merupakan Tadi saya katakan Sebagaimana MUI sampaikan Pancasila itu adalah Kalimat usyawa Kalimat yang penyama Yang menyamakan Satu sama lainnya Untuk saling berangkulan Dengan berbagai macam Kolongan Berbagai macam Budaya Berbagai macam Suku Bahkan berbagai macam Agama Ya Saya yakin Islam bisa menerima Pancasila Kristen juga bisa Menerima Pancasila Hindu juga bisa Menerima Pancasila Buddha juga demikian Bisa menerima Pancasila Dan intinya Dijaga toleransi Untuk penguatan Bangsa Indonesia Supaya apa Indonesia ini Supaya Lestari Lestarinya Sampai kapan Sampai Akhir zaman Itu harapan kita Tidak terpecah-pecah Tidak terpisah-pisah Satu sama lainnya Itu harapan kita bersama Itu yang sehingga Membuat Pancasila ini Harus di depan Benar Ya seperti itu Makanya Program kita yang pertama adalah Kebangsaan Tetapi Saat ini juga banyak Artinya Beberapa kabar Yang kita dengar Diberita juga rame Beberapa Calon Baik DPRD maupun Bupati ini Ada beberapa Yang tidak juga menghafal Pancasila Ini Menurut IAI Seperti apa Artinya Apakah kita Memang benar-benar Harus melihat Calon ke depan ini Yang benar-benar Pancasilais Atau sebenarnya Ya Justru Karena kita melihat Itu antara Bukan hanya melihat Anak SMP SD Atau SMA Kita juga melihat Anggota Dewan yang gak hafal Pancasila Kita prihatin Pancasila itu sebagai dasar negara Dasar negara Berarti dasar kita Untuk hidup di negara kita Di Indonesia Kalau ada seorang tokoh Katakan mereka Sebagai anggota Dewan Atau lainnya Kemudian gak hafal Katanya Roma Irama Terlalu Seperti itu Berbicara dengan politik ya ya Karena kita Pemilu damai Di LDI sendiri Ada gak Anggota LDI Yang saat ini Memang sudah Berkecimpung di dunia politik Kalau berbicara mungkin Di ormas yang lain Baik GNU Mommatiya Kita sudah banyak mendengar Mereka sudah masuk Di ranah politik itu Bukan partainya Tetapi mungkin Orang-orang yang di dalamnya LDI sendiri ini gimana ya LDI tidak membuat partai Jelasnya Karena bagaimanapun juga Sampai sekarang Kita konsern Dengan urusan keagamaan Bagaimanapun juga Kita Tadi saya sampaikan Upaya untuk Apa Untuk Mengajak kepada Kebagusan itu Kepada nilai-nilai agama Itu yang kita upayakan Ada pun warganya Warga LDI Dipersilahkan Dipersilahkan Dan kita tadi Sampaikan Bebas dan aktif Bebas itu artinya Mereka bebas memilih Apapun Termasuk Anggota LDI Yang menjadi Anggota DPRD Baik Kabupaten Kota Provinsi Bahkan RI Sudah cukup banyak Yang ada di Berbagai macam Partai Ada yang Kalau saya sebut Di Gulkar juga ada Di PDI juga ada Di Kerindra juga ada Di PAN juga ada Di semuanya lah Semua ada Semua partai itu ada Bahkan sudah ada Yang menjadi pejabat pun Sudah ada Menjadi pejabat juga Semua ada Nah LDI sendiri Mungkin Ketika Ikut di Politik Seperti mungkin Ketua Ketua Ataupun Di bawahannya Ini Apakah harus ada Aturan yang harus Mengundurkan diri Atau seperti apa Kalau di tingkat pusat DPP Andai kata Ada warga LDI Katakan Ketum Ini berlaku untuk Ketum Yang kemudian Menjadi anggota Apa Dia tidak boleh Merangkap Baik menjadi Anggota DPRD Kapkota Provinsi Maupun RI Itu ada aturan Ya Supaya apa Tetap menjaga Netralitas Itu harapannya Ya Sehingga Kalau kita lihat Bagaimana Kalau sekarang Sebagai ketuanya Jangan netral Bagaimana Berbicara Di depan Warganya Makanya Dari LDI Di HDRT Dijelaskan Ketum LDI Tidak boleh Berafiliasi Pada salah satu partai Seperti itu Termasuk sampai tingkat bawah Sampai sekarang Sampai sekarang Berbicara di tingkat Pusat Tentunya Kayak saya Sebagai ketua DPRD Jawa Timur Ya Kudungertilah Pusat aja Di DPP aja Di Apa Diperbolehkan Ya saya harus Tahu diri Ya saya harus Tahu diri Oke Siap Mantap sekali Tapi kira-kira Ada cita-cita Enggak Jenengan Untuk masuk Di Dino Partai Belum Sampai sekarang Belum Lagi Ya Posisi jengan Saat ini Kan keliling Di Tujuh Korda Ya benar Nah Di Tujuh Korda Ini Apa Aspirasi Masyarakat Yang jengan Tangkap Mungkin Terkait dengan Pemilu Kada Terutama Di Kalangan LDI Sendiri Beragam Beragam Jadi yang kita Lihat itu Masukan-masukan Dari bawah Munculnya Kehendaknya itu adalah Menginformasikan Kepala Apa Ini Menginformasikan Tentang Bagaimana Kondisi Di Daerah Masing-masing Ada yang Menyampaikan bahwa Si A Si B ini Sudah cukup Bagus Selama ini Baik hubungan Dengan LDI Maupun dengan Yang lainnya Dengan masyarakat Terus kemudian Bagaimana dia Bisa menerima Aspirasi Nah itu Masukan-masukan itu Banyak Masukan-masukan itu Banyak Paling tidak Sebagai untuk Memberikan Pengayaan Kepada DPW Bahwa kita Bersyukur Berterima kasih Kepada Kabupaten Kota Kepala Daerahnya Yang selama Sudah cukup bagus Dengan kita Dan Sekali lagi Saya sampaikan Bahwa Apa yang disampaikan Oleh Baik Bupati Maupun Wali Kota Juga Gubernur Tentang bagaimana Membangun Pemerintahan Yang sehat Dimana Ada Pembagian Yang jelas Antara Antara Apa yang disebut ya Ormas Bagaimana dia Bisa membangun Komunikasi yang baik Dengan Ormas Yang ada Maupun dengan Ya semua Ormas lah Maupun antar Golongan satu dan lainnya Ataupun dengan Umat satu dan umat lainnya Baik yang minoritas Maupun yang mayoritas Tetap Dibangun Bersama-sama Itu Itulah sehingga Kenapa Seorang pemimpin Ini milik bersama Benar Sehingga Tidak bisa Seorang pemimpin ini Mengklaim Dia Harus Membesarkan Salah satu Dari yang lainnya Untuk di Jawa Timur sendiri Gimana Alhamdulillah Selama ini Hubungan kami Dengan Ya maksudnya Yang ini ya Yang Kemarin ya Ibu Kofifah Maupun Bapak Emil Maupun juga dengan PJN Juga bagus Ketika Mereka Melakukan Kegiatan apapun Saya melihat Bahwa seluruh Ormas Itu juga mendukung Baik itu Dari Agama satu Dan lainnya Juga memberikan support Ini memberikan edukasi Yang bagus Kepada masyarakat Pembagian tugas Untuk beliunya Ya bagaimanapun juga Kita sebagai Ormas kan juga Menilai Oh si A ini bagus apa Tidak Seperti itu Termasuk contoh-contoh ini Bisa ditarik ke bawah juga Ya ingat Harapan kita juga demikian Harapan kita juga demikian Bahwa Politik sehat itu Yaitu harapan kita Sudah dicontohkan oleh beliau Ya Mulai dari Bagaimana Bagi tugas seorang Gubernur dan wakilnya Terus bagaimana Periringan Ini Kalau kita lihat Sudah sangat Bagus sekali Selama ini Tapi seandainya Jika ada seorang Calon Atau pemimpin Yang mereka ini Bisa dikatakan Memanfaatkan Memecah belah Bahkan mengadu Ini Seruan LDI sendiri Seperti apa ya Maksudnya mengadu bagaimana Artinya gini Ketika pemilih ini Sudah datang Pemilihan sudah semakin Mendekati Pastinya mereka akan Berduin-duin Mendatang di Salah satu ormas Ataupun di ormas Yang manapun Seperti itu Bahkan ketika Salah satu ormas ini Mungkin Tidak mendukung Mereka melakukan Mungkin Mengadu domba Sebuah ormas itu Memecah belah Nah seperti ini Ini Contoh-contoh Pemimpin seperti apa Artinya DLDI sendiri Untuk menakis ini Seperti apa ya Karena Tidak untuk kemungkinan Kejadian-kejadian ini Sudah Banyak kejadian Artinya ketika Pemimpin ini Nanti tidak didukung Dengan salah satu ormas Mungkin Jadi pemimpin ini Bisa Melakukan apapun Karena mereka berkuasa Ataupun Calon ini Meskipun Berkuasa Tapi mereka punya Amunisi Sehingga mereka Berupaya untuk Memecah Sebuah organisasi ini Agar Terpecah belah Sehingga Perpecahan ini Nanti akan mengarahkan Dukungannya ke Salah satunya Mereka Seperti itu Ini untuk menakis ini Seperti apa Selalu kita ingatkan Kepada warga LDI Khususnya Dan masyarakat Pada umumnya Jangan sampai Jangan sampai Kegiatan Lima tahunan ini Mengalahkan Upaya kita Yang sudah Sekian lama Membangun Nilai-nilai Persaudaraan Nilai-nilai Persatuan Nilai-nilai Kesatuan yang ada Itu yang harus Dipegang Selalu Dan itu juga Kita komunikasikan Kepada seluruh Kabupaten kota Diturba Pada Hari ini tadi Jangan sampai Lima tahunan itu Mengalahkan Semuanya Yang sudah kita Bangun dengan baik Artinya Kalau misalkan Ada Ya Salah satu Calon Ya Baik itu Calon bupati Ataupun calon Calon Wali kota Dan mungkin juga Calon gubernur Yang kemudian Memanfaatkan itu Untuk menjablah Maka harapan kami Koordinasi yang Baik di internal Pengurus-pengurus Yang ada di sana Harus menjaga diri Jangan sampai Termakan dengan Isu-isu negatif Tadi yang saya Sampaikan Ya terkait dengan Black campaign Ya Terutama Kampanye itu Menjatuhkan orang Sangat gampang sekali Ya Menjelekan Kepada satunya Ini punya Permasalahan seperti ini Macem-macem lah Black campaign itu Kita jangan sampai Termakan itu Juga jangan sampai Termakan dengan Berita hoax Bukan hanya Jangan sampai Termakan berita hoax Tapi juga Jangan menyebarkan Berita hoax tersebut Ya Kita harus tetap Istiqomah Ya Bahwasannya Menjaga diri kita Supaya tetap Nilai persatu dan Kesehatan di jaga Intinya di sana Artinya LDII untuk Menguatkan Organisasi LDI Sendiri sampai Tingkat bawah ini Di dalam melakukan Upaya itu tadi Di dalam Pemilu ini Apakah ada Pertemuan-pertemuan Khusus yang harus Diperkuat Diperbanyak Seperti itu Ya Jadi begini Kalau dari DPW Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dawa Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Mengedukasinya itu Melalui Ketua DPD LD Kabupaten Kota Nah Ada pun Kemudian kebawah Itu Nanti DPD LD Kabupaten Kota Akan mengedukasi Sampai tingkat PC dan BAC Bahkan sampai Ketingkat Takmir Masjid Tentunya Kami juga akan Memantau Sejauh mana Edukasi itu Bisa diserap Dan diterima oleh Warga LDII Dan bagaimana Kemudian Kondisi setempat Ya Itu juga Kita Mencoba Akan selalu Mengikuti Manakala Ini sudah terbiasa Di LDI Manakala Ada Apa Sesuatu yang Berbeda Satu sama lain Kemudian Berkoordinasi Dengan Yang diatasnya Katakan Tingkat bawah Kan pimpinan Anak cabang Kelurahan itu Yang biasanya Membawai Tamir Masjid Tamir Masjid Manakala Ada problem Yang harus diselesaikan Mereka komunikasi Dengan tingkat cabang Tingkat Kecamatan Nah tingkat Kecamatan juga Demikian Ketika mereka Ada permasalahan Yang belum bisa diselesaikan Komunikasi Yang belum bisa diselesaikan Masalah apapun Biasanya Kemudian Dinaikkan Ketingkat Kabupaten Dan kota Dan itu Dimusawarohkan Nah kemudian Dari yang dikata Di kabupaten Kota itu Ada sebuah permasalahan Juga demikian Selalu Koordinasi dengan DPWL Dijatim Seperti itu Sangat menarik Sangat menarik Pemirsa Banyuan 1 TV Apa yang menjadi Perbincangan kita Pada hari ini Intinya adalah Agar Pemilu yang akan datang ini Pemilu seretak yang akan dilakukan ini Baik gubernur Wali kota Maupun kabupaten Bupati Ini diharapkan adalah Pemilu yang damai Tidak memecah belah Baik organisasi Dan kemasyarakat Dan yang lainnya Mungkin di akhir sesi Acara ini Kami juga akan memberikan Satu kesempatan Untuk Kiai Untuk memberikan statement Kepada masyarakat Mungkin ada yang bisa disampaikan Bisa Kiai Silahkan Statement kami kepada Masyarakat Jawa Timur Pada khususnya Kami berharap Bahwa Apa yang akan kita Lakukan Nanti Pada Penghujung Tahun 2024 Ini Yaitu Pemilu Kada bersama Harapan kami Bahwa kegiatan Lima tahunan ini Jangan saya merusak Nilai persatuan dan kesatuan Mari tetap kita jaga Silahkan Masyarakat Berbeda warna Berbeda pilihan Ataupun Berbeda dukungan Akan Tapi persatuan dan kesatuan Itu adalah Sesuatu yang paling utama Untuk menjaga Sesuai dengan Seapa Statement kita bersama NKRI Harga mati Itu kita jaga Sampai Darah penghabisan Jadi jangan sampai Rusak Hanya karena Kegiatan Demokrasi Lima tahunan ini Terima kasih Terima kasih Sudah bisa hadir di Banyu S1 TV Mudah-mudahan nanti bisa kembali lagi di Banyu S1 TV Untuk kita berbicara yang lainnya Terima kasih Terima kasih Pemerintah Banyu S1 TV Sudah menyaksikan Rehat Sore Kali ini bersama DPW LDI Jawa Timur Salam Mangat Salam Pemilu Kadha Untuk Damai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Preview